Assalamualaikum sahabat SPD Pada video kali ini saya ingin membahas Tentang parabola Bekas Indovision Bekas Top TV Terus bekas Oke Vision Jadi itu dulunya Adalah sempat menjadi Provider Berlangganan nomor 1 ya Termasuk Indovision Kalau 2020 saat ini saya juga Kurang tau karena infonya belum keluar Jadi mungkin banyak juga nih Pelanggan yang sudah pindah rumah Atau pindah rumah baru Yang sudah ada parabola bekas Indovision Misalnya Nah apakah parabola tersebut bisa Dimanfaatkan kembali Terutama untuk menonton Siaran channel gratisan ya Nah disini akan ada Beberapa pilihan atau opsional Jadi sobat bisa pilih Berdasarkan kira-kira cocoknya Yang mana nih Oke kita bahas dari yang pertama Untuk yang pertama ini Kita anggap parabolanya masih terpasang Terus kabelnya masih ada Dan receiver bekas langganannya Indovision top tv atau oke vision Itu masih terpasang dengan rapih ya Jadi ibaratnya masih ada Semua lengkap Komplit Tapi karena sudah lama Mungkin tidak digunakan Jadinya ya gak bisa Buat nonton lagi dong Karena kan siarannya Biasanya teracak atau terkunci Apakah receiver tersebut Dan parabolanya Bisa digunakan kembali Jadi untuk opsi pertama Kalau sobat ingin menggunakan Receiver yang ada Atau yang sudah terpasang saat itu Atau sekarang gitu ya Itu ya Mau gak mau Sobat harus menghubungi pihak Misalkan sekarang Namanya adalah MNC Vision Jadi sobat harus Telepon ke CS MNC Vision Untuk aktifasi kembali Dan aktifasi kembalinya Itu ya jaduhnya Berlangganan kembali Karena memang receiver tersebut Adalah Jenis Berlangganan Jadi ya Mereka mungkin hanya tinggal Mengaktifasi dari Nomor chip ID Atau ID cardnya tersebut Oke itu adalah Pilihan pertama Tapi kalau diserti Parabol Epo Ya kita gak bisa Karena disini Adalah produk mitra Jadi kita hanya bisa Menjual produk yang Jual putus Sehingga kalau sobat Nonton itu Siaran lokalnya gratis Tanpa perlu berlangganan Oke untuk opsi Satunya seperti tadi ya Mungkin Kurang banyak yang berminat Karena memang sekarang Jamannya ya itu Nontonnya gratis Kita lanjut ke opsi kedua Dimana pilihan kedua ini Adalah Tetap sama ya Jadi misalkan Parabolanya masih ada Kabelnya masih ada Nah receivernya ini Mau ada atau tidak Ini terserah Jadi kita hilangkan Receiver bawaannya Jadi disini kita anggap Receiver bawaannya Memang tidak bisa digunakan lagi Karena kan itu Untuk berlangganan Sedangkan Kita mencarinya Gratis Tanpa berlangganan Untuk siarannya Oke Untuk opsi kedua ini Karena parabola dan kabelnya Masih ada Jadi siap colok aja Sobat bisa membeli Produk yang namanya Jawara Vision Itu ada di satelit Parabol Epo Mungkin nanti linknya Sobat bisa Cek di bawah ini ya Untuk Jawara Vision ini Tetap dari MNC Group Namun Bedanya di MNC Jawara Vision Itu siaran lokalnya Gratis Lamanya Jadi Ada MNC Indosiar Tansifit Tansujo BGTV BGTV Pokoknya banyak lah ya Itu gratis Jadi lokalnya Tidak perlu berlangganan Dan untuk bonus Saat sobat aktifasi di awal Registrasi di awal Atau beli receiver pertama kali Gitu ya Ini baru ya receivernya Sehingga sobat Mendapatkan bonus 3 bulan All channel Nanti untuk harganya Silahkan cek sendiri di bawah Karena kan setiap bulan itu update ya Jadi bisa berbeda-beda harganya Supaya nanti Nggak salah harga Karena videonya sudah lama Atau sobat mungkin nontonnya Udah beberapa bulan kemudian Oke itu adalah Opsi keduanya Jadi sobat bisa langsung Ganti receivernya aja Langsung colok Dengan syarat Para bolanya Belum berubah tempat Masih terpasang Dengan posisi semula Awal pasang gitu ya Terus kabelnya juga Masih lengkap Dan masih normal Tinggal dicolok aja gitu Dan sekarang Alternatif ketiga Atau opsi ketiga adalah Misalkan Biasanya para bolanya Sudah Dicopot gitu Atau Tinggal geletak Biasanya ditaruh dimana Gitu Udah jadi rongsok Tapi Masih lengkap Jadi masih ada kaki-kakinya Masih ada LNB-nya Bentuknya bulat besar Itu Bisa dipasang kembali Selama bentuk para bolanya Masih bulat utuh ya Oval gitu Jadi tidak ada Yang namanya Baling Misalkan Yang bagian atasnya penyok Kemana Bagian bawahnya penyok kemana Kalau sudah penyok-penyok gitu Itu akan sulit Digunakan Jadi untuk opsi ketiga ini ya Sobat Mau nggak mau Nanti harus pasang ulang Kalau misalkan Sobat mau pasang sendiri Sudah ada video panduan Di Tinggal ikuti panduannya Terus untuk receivernya Disini saya lebih menyarankan Mengganti receiver yang baru Yang MNC jawara vision tersebut Karena yang lebih simple Jadi kalau sobat mau langganan Misalkan bonus 3 bulannya udah habis Mau langganan ya tinggal beli paketnya aja Jadi terserah sobat Nanti ada mini pack juga Ada yang bulanan Jadi nggak wajib Intinya berlangganannya Kalau misalkan lagi liburan Pilih nonton premium Tinggal diisi paket premiumnya Bebas Mau paket apa aja Ada Terus ini adalah Opsi alternatif keempat Misalkan Sobat Pengen ganti provider Apakah bisa Kan sebelumnya kan Top TV Oke vision Indo vision gitu ya Terus gantinya kan Ke MNC jawara vision gitu Produk yang jual putus Dari saatnya para budepok Ini kan tetap Digawangi oleh MNC group Atau MNC vision Nah jadi masih satu grup gitu Tapi Ada juga sobat yang bertanya Apakah bisa digunakan Untuk misalnya Kavision gitu Ini anak perusahaannya Dari MNC vision Terus atau dipindah Alih atau dipemigrasi Ke Transvision Misalnya Atau ke Neen Media Pokoknya intinya Pindah provider Apakah bisa Di opsi keempat ini Itu merupakan alternatif ya Jawabannya adalah bisa Misalkan di Indo vision sobat Mencari sesuatu Ya ternyata gak ada disana Kayak contohnya Kalau gak salah ya RRTV sekarang udah gak ada Terus sobat Pengen nyari RRTV gitu Itu bisa aja Pindah misalkan ke Kavision Ke Nex Parabola Atau ke Transvision Nusantara Dengan syarat Pertama sobat Harus merubah Arah parabolanya Syarat trackingnya juga ada Di Youtube Satelit Parabola Epoch Atau kalau sobat Butuh teknisi Teknisi Satelit Parabola Epoch Ini siap Hampir di seluruh kota ya Itu ada Jadi gak hanya di Depok aja Di Jakarta Tangerang Pokoknya tinggal ditanya aja Ke admin SPD Ada di bawah Termasuk Bogor Bahkan sampai luar kota Intinya Terus Untuk opsi alternatif ini Sobat harus mengganti LNB nya juga Kalau LNB bawahnya kan gede ya Namanya S-Band Itu diganti ke LNB yang ukuran kecil Yang namanya Kuben Tapi disini Ada yang harus sobat ketahui Yaitu Kalau selama ini MNC Vision Do Vision Oke Vision Top TV Itu merupakan Parabola yang Tahan segala cuaca Jadi mau hujan Sederas apapun Aman sinyalnya Beda dengan Parabola yang jenis Kuben Yang tadi saya sebutkan Tentang Vision Min Media Next Parabola K-Vision Itu saat hujan Hilang sinyal Tapi semua yang saya sebutkan disini Parabola Mini Kuben Itu juga Tidak berlangganan Atau tanpa Bayar bulanan Karena Siran lokalnya gratis Kecuali monoton premium Ya tinggal diisi voucher aja Terus kalau sobat bingung nih Mau pindahnya kemana Ke MNC Jawaraka Ke K-Vision Ke Transvision Next Parabola Atau yang lain-lain Itu masing-masing Sudah ada video penjelasannya ya Jadi ada yang butuhnya bola Pilih Next Parabola Butuhnya hiburan Kualitas HD Transvision juga ada Transvision Nusantara Dan Happy juga bisa Terus kalau misalkan Butuhnya kayak Liga Inggris Yaitu di Next Parabola tadi ya Terus kalau butuhnya Liga Itali Itu ada di K-Vision Jadi silahkan Disesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing Kalau hanya Mendapatkan siaran Lokal lengkap sih Ini hampir semua Lokalnya lengkap Hampir ya Paling beda sekitar 1-2 channel aja Tapi yang perlu diperhatikan Di sini adalah Kalau SBIN kan tahan cuaca Yang KUBIN Tidak tahan cuaca Itu aja sih bedanya Termasuk harganya juga Menentukan Yang namanya tahan cuaca Otomatis harga receivernya Pun lebih tinggi Kalau untuk yang tidak Tahan cuaca Itu harga receivernya Memang lebih murah Di sini sobat Bisa menggunakan Jasa tim SPD Atau tim teknisi SPD Kalau memang Parabolanya ingin Dimigrasi ke Provider lain Kecuali tadi Parabolanya masih terpasang Dan sobat Ingin menggantinya Ke MNC Jawara Vision Itu ya tinggal colok aja Jadi tidak butuh Jasa teknisi SPD Tapi kalau misalkan Sobat ingin Oprek-oprek sendiri nih Parabolanya Pingin dimigrasi sendiri Itu tanpa bantuan teknisi Itu silahkan Mengikuti panduan Yang sudah saya sediakan Di Youtube Satli Parabol Repok ini Jadi Kalau misalkan Sobat ingin beli Produknya Itu bisa langsung Di Satli Parabol Repok Linknya sudah ada Di deskripsi video ya Kalau misalkan Sobat ingin Butuh jasa teknisinya Sekalian nih Butuh jasa teknisi Tenang Hampir di seluruh kota Ada Jadi gak cuma di Depok aja Jabodatabek Dan luar kota juga ada Itu Sistem pembayarannya Juga bisa COD Jadi setelah Parabolator pasang Siap nonton gitu ya Sudah rapi Semuanya siap nonton Itu baru bayar Atau bisa juga Melalui marketplace Seperti Tokopedia Bukalapak Sopi Itu bisa Itu tinggal diatur aja nanti Nyamannya sobat Bayarnya melalui apa Oke Saya rasa cukup sampai disini ya Videonya Semoga video ini Menambah huasan sobat Dan informasi sobat Jadi silahkan di like Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel Satelit Parabol Epoch Di bawah ini Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum SPD menyediakan jasa Pasang parabola Servis parabola Dan produk parabola Tim SPD juga siap Melayani pemasangan Di seluruh Indonesia Info selengkapnya Ada di deskripsi video ya Sob